Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas soal yang menarik dan penting untuk dipelajari. Jadi jangan lewatkan informasi yang akan kami berikan ya. Oke, gimana? Sudah pada makan belum? Kalau sudah makan jangan lupa untuk subscribe ya. Di sini kita bahas soal ada nomor 11 atau suatu unsur mempunyai konfigurasi elektron 2818.5. Maka unsur tersebut dalam sistem periodik unsur terletak pada, jelas ya. Di sini elektron valensinya 5, maka dia ada di golongan 5A. Kemudian di antara pasang hasilnya berikut yang keduanya ikatan ionik. Nah, ionik ini ikatan unsur logam ditambah dengan non-logam. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah K2O dan GACL2. Nah, ini golongan 1. Jadi ini logam dan non-logam. Kalian bisa cek di tabel periodik ya. Karbon dan klor. Klorida. Kemudian perhatikan gambar berikut. Nah, saya turunkan dikit. Yang merupakan ikatan kovalen rangkap adalah ikatan nomor. Ini ya. Rangkap ini ya. Nah, di nomor 2. Kalau ini bukan ikatan rangkap dia, ikatan kovalen. Ini juga ikatan kovalen. Kovalen koordinasi. Kemudian nomor 14. Senyawa yang terbentuk apabila. A15 berikatan dengan usur B20 mempunyai rumus kimia. Oke, kita tulis dulu. Berarti ini A15. Ini A15 itu berarti konfigurasi elektronnya. Kita pakai klit saja. 2, 8. Kemudian 5. Yang B itu 20. Maka 2, 8, 8, 2. Jadi ini non logam. Kemudian butuh 3 elektron ya. Nah, maka menjadi A3 min. Yang di sini logam kolongan 2A lepas ya. 2 elektron. Jadi B-nya 2 plus ya. Nah, maka. Ini biar dia menjadi plus ya. A-nya itu 3. B ini ya. A-nya itu 3. Ditambah dengan B itu 2 plus. Nah, biar ini setara. Kita kalikan 3. Jadi 6 plus. Di sini biar setara juga harus 6 min. Di sini kasih 2. Nah, maka menjadi A2, B3. Jadi jawabannya yang B. Kemudian nomor 15. Di sini silikon mempunyai 3 isotope stabil yaitu 92% sebagai SI28. 5% sebagai SI29. Dan sisanya sebagai SI30. Maka masa atom rata-rata. Nah, kita cari ya. Berarti 92 ini dikalikan dengan nomor atomnya 28. Kemudian ditambah 5%. 5. Dikali 29. Ditambah sisanya. Sisanya itu berarti 3 ya. Dikali 30%. Jadi ini kalau di jumlahkan. Jadi 100. Kenapa ini bisa 3? Karena kalau ini di jumlahkan. Ini. Ini di jumlahkan itu 100. Nah, ya sudah. Kita bagi dengan 100. Nah, kalian nanti dapatnya hasilnya sekitar 28,7. Baiklah, itu dia teman-teman pembahasan kita mengenai soalnya. Saya harap informasi yang telah saya sampaikan dapat membantu teman-teman untuk menghamil materi dengan lebih baik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Agar dapat update video terbaru. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati